Kisah nenek, 73 tahun, nyaris gagal nek haji kegara tensi darah tinggi. Seorang calon jemaah haji asal Prabu Muli, Sulami, 73 tahun, nyaris tak bisa berangkat ke Tanah Suci. Ia ketakutan karena saat tensi darah cukup tinggi. Sulami diketahui berasal dari Karang Agung Prabu Muli dan tergabung di rombongan 7 Kloter 2, Emberkasi, Palembang. Sulami mengaku masih bisa berjalan dengan baik, namun karena kelelahan, ia diberikan fasilitas kursi roda oleh tim medis. Ia menggeluh sedikit pusing dan dilakukan pengecekan kesehatan di Klinik Asrabah Haji Palembang. Setelah dilakukan pengecekan oleh tim, diketahui sulasmi sedikit kelelahan. Saat dicek, tensi darahnya menyentuh angka 179 per 88. Berdasarkan keterangan tim medis, Nenek Sulami masih bisa melanjutkan perjalanan hajinya bersama rombongan. Abdul Wahid, Ketua Rombongan 7 yang menampingi Nenek Sulami mengatakan bersyukur, Nenek Sulami tetap sehat meskipun tensi darahnya tinggi. Abdul Wahid pun menambahkan untuk menandangkan diajak bercanda karena fokusnya masih mikirin keluarga. Lebih lanjut, ia menghimbau kepada para jemaah agar berbanyak salawat dan sikir. Terima kasih telah menonton!